HENSHIN! 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 Akhirnya nih setelah diumumkan dan pernah ada breakdown juga trailernya di akhir November 2021 dan juga kita menunggu setengah tahun pastinya udah banyak dari kalian yang menyaksikan movie dari Kamrader Beyond Generation movie ini masuk dalam hitungan crossover ya karena menghadirkan 2 serial rider di 2 tahun terakhir yang berkolaborasi disini yaitu si Saber dan juga Revise selain crossover ini sih movie mestinya masuk ke hitungan perayaan Kamrader yang sudah menyentuh 50 tahun juga ya jadi sesuai judul Beyond Generation alias Lintas Generasi ya ya sudah ini dia yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya review Anu untuk movie Kamrader Beyond Generation duduk yang manis silahkan dengarkan reviewnya sampai beres dan lanjutkan kita berdiskusi ya movie ini menurut Anu membawa plot dan dasaran konflik yang cukup menarik ya dan ketika semua berjalan plotnya juga tetap pada porosnya sampai movie ini tuh selesai dengan durasi 1,5 jam ya agak jarang lah ngalor ngidulnya penulis utama untuk movie ini adalah Nobuhiro Mori ya jika direvise dia itu penulis untuk saganya si Hiromi Kadota dan lumayan banyak mendapatkan keluhan air-air ini ya secara tidak langsung pastinya ya gak langsung ke telinga dia juga disini keluhan dari para fandomnya ya jadi di fandom-fandom Tokusatsu tepatnya karena betapa buruknya revise Legacy Kamrader Vale dan kemarin revise episode 34 jadi ini sih Anu ngomongnya ya sesuai fakta aja kemarin banyak banget keluhan ya soalnya sayang ya mengingat betapa bagusnya Saga Hiromi Kadota ya nah untuk movie ini Anu bilang ya cukup lah teman-teman dikisahkan 50 tahun dari tahun 2021 berarti tahun 2071 ya kenapa 2021? karena movie ini tuh tayang tahun 2021 dan revise juga emang lagi tayang di tahun segitu ya jadi dunia itu sudah hancur di 2071 ya dan dikuasai oleh para iblis ini masuknya kayak pos apokalips gitu teman-teman dan kota yang dikuasai oleh para iblis itu bernama Devil City sebenarnya bisa aja itu tuh Tokyo, Shibuya atau apa gitu tapi udah kelamaan abis berkuasa jadinya tuh ya jadi Devil City dan masih tersisa seorang ilmuwan jenius yang mempunyai tujuan untuk menghindari kehancuran di tahun 2071 ini jadi survivor gitu teman-teman yes dia adalah George Karizaki George Karizaki original teman-teman ya jadi ya umur dia berapa tuh di revise nah ditambahin 50 ya jadi 50 tahun aja kan udah tua gitu bayangin ini udah ngkong-ngkong ya udah kayak gembel banget ya tapi masih otaknya masih pinter banget jadi dia itu bekerja sama dengan seorang pemuda bernama Ryunosuke Momose dengan sabuk bernama Cyclotron Driver dan juga bantuan si George si Ryunosuke itu dapat mengirim jiwanya balik lagi ke tahun 2021 ya kembali untuk menghindari kehancuran yang terjadi dan dapak paling burungnya itu dimana si manusia itu udah pada punah di tahun 2071 simple kan tapi menurut Ana ini menarik ya selain itu movie ini tuh berhasil membawa 3 timeline yang berbeda dengan baik menurut Ana yaitu tahun 1971 terus juga 2021 dan juga 2071 2021 dan juga 2071 sudah dijelaskan alasannya itu kenapa ya nah sedangkan 1971 adalah tahun pertama kali Kamar Rider itu tayang jadi tahun ini tuh tahun yang sangat ikonik sekali ya di franchise Kamar Rider ini ya jadi misalkan kita disebutin tahun 1971 pasti ya toko fans-toko fans atau Kamar Rider lovers tahu oh Kamar Rider tayang pertama kali ya langsung ke situ otaknya pasti nah antagonis dan juga problemnya ini lebih membawa unsur-unsur dari Revised dengan iblisnya ya jadi tidak hanya Givu saja tapi di tahun yang sama ditemukan juga stem yang berbeda yang katanya sama kuatnya dengan Givu jadi stem tersebut menghasilkan iblis super kuat bernama Diablo jadi Diablo ini juga mempunyai kacung-kacung bisa dibilang yang bernama CRISPR yang membantu si Diablo ini mendapatkan kekuatannya agar semakin sempurna jadi ketika dia bangkit tuh belum sempurna banget gitu ya dan di 2021 ini tuh dia ingin mendapatkan kekuatannya sampai bener-bener full gitu dan bentuk-bentuk monsternya cukup historik ya itu dia daya tariknya jadi ada Himiko CRISPR Kufu CRISPR Edison dan juga Leonidas ya dari bentuknya juga kalian tahu ini mereferensikan orang-orang sejarah siapa aja ya dari namanya juga udah pada tahu kan ini Leonidas Anda paling suka sih ya mirip-mirip ya kan Leonidas namanya juga ya jadi kayak prajurit-prajurit gitu tapi Anda lihatnya lebih kayak Dragonite Knight deh mirip-mirip ya jadi gak mungkin tak lanjutin storytellingnya ya karena ini sekali lagi review jadi Anda bakal lebih mengkedepankan point plus kekurangan beberapa momen yang ikonik akhir konklusi sampai ke scoring ya dari beberapa gelagat kita tahu timeline movie ini tuh terjadi di sekitaran revise yang baru aja tayang ya jadi sekitar Kamerader Jan dan Barry Trax yang baru keluar sedangkan Saber ya udah beres ya nah kita so far itu udah menonton revise sekarang sampai di episode 30-an ya oke disini Anda udah nontonnya sampai 34 jadi seperti ada pandangan yang berbeda ketika kita nonton para cashnya itu beraksi di movie ini jadi kayak masih awal-awal gitu loh dan juga pasti Anda seneng ya karena bisa melihat para cash Saber beraksi kembali semua di movie satu ini tapi ada sedihnya juga seneng tapi ada sedihnya juga karena kalau dipikir-pikir di movie ini yang ngasih kita kesempatan terakhir buat lihat para cash Saber ini itu sedihnya ya karena kita belum tahu kemungkinan yang terjadi ke depannya si Toei itu mau ngeluarin apalagi nih dari si Saber kan jadi serial ya udah udah beres tahun lalu ya terus juga movie udah yang sama Valkion VC Next juga udah Three of Deep Scenes ya nah udah ini terakhir gitu ya si Beyond Generation yang collab sama si Revice ini ya nah kan collab sama si Zero One itu kan gak ada ya nah makanya ini seperti yang kayak terakhir gitu ya sedih gitu dan dari sekian banyak cash yang hadir movie ini tuh sangat mengusahakan semua itu punya peran masing-masing ya seperti Sindai bersaudara terus juga Sofia yang jadi kalibur Mei Chan Hiromi Kadota si Bocil kematian si Kenzan ya dan lain-lain tapi konsekuensinya Toma dan juga Iki yang harusnya pegang kendali utama ya untuk movie satu ini tuh berasa kurang banget presensinya apalagi kerjasama mereka berdua yang jadi perwakilan utama ya karena mereka pemeran utama protagonis utama ya untuk seris mereka masing-masing itu seperti kayak hampir nihil gitu ya ya senengnya ya itu cuman ada kekurangannya yang berakibat ke Toma dan juga si Iki nah kalau menelah ke belakang dimana movie-movie crossover sangat terasa gitu ya relasi dan juga teamwork dari dua rider yang tampil tersebut jadi Tenkuji Takeru tuh misalkan contohnya ya sama si Shinosuke Tomari yang si Ghost sama Drive ya itu aneh suka loh temen-temen ya terus juga ada si Eiji sama Gentaro ya berarti Oz sama Forze ya Megamax temen-temen ya yang gak usah jauh-jauh deh ya yang terakhir kan ada si Zio sama Zero One ya Aruto sama Sogo di Reiwa Generation mereka itu bener-bener membangun gitu satu sama lain ya dengan karakter mereka masing-masing dengan apa yang sudah mereka alami di serialnya dimana Sogo itu terlihat jadi kayak senpai yang kalem gitu dimana Arutonya kan yang lebih kena gitu problemnya dimana dia itu ada problem dengan ayahnya dan segala macem dimana si Sogo itu yang seperti jadi senpainya ya jadi kayak adem gitu liatnya sayang disini tuh gak ada sama sekali ya karena mereka itu teamworknya hampir nihil terus juga kurang banget porsinya ya karena itu temen-temennya banyak sekali karakternya cuman ya pembagiannya sama rata syukurnya disini ya jadi gak ada tuh kayak Toma tuh seakan-akan jadi senpainya iki tuh gak ada temen-temen ya karena ya dua karakter ini aja dikit banget gitu nongolnya ya cuman kayak pas berantem terakhir udah gitu ya lebih kayak ngurus problemnya masing-masing lebih sering dipisah-pisah tapi secara overall selain pemeran utama oke lah sekali lagi yang Anda bilang ya dimana ada duo ganggu kerjasama ya Sakura sama si Kenzan ya pasti duo ganggu bener kan terus yang keren ada Daiji sama Kento ya terus Kak Dota sama Shindai Bersaudara jadi kayak di mix-mix gitu loh antara case-nya Saber dan juga Revised oke lah gitu dan dimana mereka itu bikin latar yang skala konfliknya itu titik-titik di berbagai belahan dunia ya seperti kayak Mesir ah udah Moon Knight nih terus juga ada Alaska ada Siberia ya dan lain-lain ya cukup oke lah ya jadi kerasa gitu kan ya kayak Kamar Rider tuh bener-bener nyelamatin dunia di misi ini nah latar di tahun 71 juga terceritakan dengan baik ya selain si Diablo Faistam diceritakan dimana Ryonosuke adalah salah satu ilmuwan shocker ya yang menurut Anda sih backgroundnya lumayan manak ya dimana dia itu ilmuwan yang ingin membuktikan gitu pengetahuannya tapi agak gila gitu jadi kalau misalkan dibuktikan di laboratorium tempat dia bekerja tuh gak bisa karena terlalu gila makanya shocker ngasih dia tempat gitu ya pokoknya dia itu salah satu mantan ilmu shocker yang membuat Takeshi Honggo menjadi Kamar Rider dimana Takeshi Honggo-nya diperankan oleh anaknya Hiroshi Fujioka sendiri loh yaitu si Maito Fujioka memang screen time-nya terbilang sedikit ya karena cuman memperlihatkan di 71 itu terjadi apa jadi Anda sih gak komplain soal Ichigo kok munculnya dikit banget tapi sekali muncul keren menurut Anda loh ya karena ya cuman menceritakan 71 itu kayak gitu jadi disini si Maito Fujioka itu anaknya masih 18 tahun loh masih sangat muda dan dengan baby face kayak gini masih mengusahakan biar Showa-nya itu dapet loh ya biar kayak bapaknya ya suaranya kan diserak-serakin Shoka Raida diserak-serakin gitu dengan muka baby face-nya dan pas Kamerider Ichigo beraksi ya sekali lagi anaknya bilang itu mantep banget loh asli mantep banget ya jadi anaknya gak akan merasa keberatan kalau Ichigo tayang lagi tapi kualitasnya kayak begitu ya ini terlepas dari scene Kamerider ya tapi nanti kita coba lihat dulu deh Kamerider scene kayak gimana maksudnya Ichigo dengan kostumnya yang kayak gitu gitu ya terus juga dengan color grading seperti itu tayang lagi anaknya gak masalah ya apalagi yang peranin si Maito Fujioka yang agak kalau ngidul atau sulit diterima mungkin di bagian Rionosuke itu terlempar dari tahun 71 ke sebuah lubang cacing atau wormhole gitu ya setelah jadi buron para Shoker ya karena dia mau keluar Shoker dan menuju tahun 2071 itu agak maksa sih gitu ya soalnya kan 71 jadul gitu tiba-tiba ada wormhole yang bikin lo ngelempar ke tahun 71 jadi sulit diterima dengan tema fantasy atau iblisnya si Revice gitu ngerti kan maksudnya ya fantasy si Saber iblisnya si Revice gitu terus juga menurut Ana sih si Diablo ini kayak kurang mencekam gimana ya udah gitu ya katanya sih di gadang-gadang apa ya kuatnya itu sama sama Gifu sama cuman Ana tuh gak merasakan sama sekali ya ada intimidasi atau serem-seremnya sampai akhir film ini ya gampang banget dikalahinnya si Diablo gitu ya mungkin karena pengaruh durasi juga nah momen paling ikonik sih menurut Ana disini nih dimana ada team rider Ana sebutnya tim Tomang aja ya yang berangkat ke masa depan tau lah ya itu timnya si Tomang ada ya yang berangkat ke masa depan dan berubah menjadi kamerader lain dengan teori clone rider ayo setuju gak bagian ini paling epic menurut Ana sih ini epic ya apa ini juga menjawab gitu di serialnya dimana George itu memasukkan unsur kamerader ke berbagai macam Faistam itu dengan ini jadi dari vibe sama tabungnya itu temen-temen ya yang clone rider itu sih mirip ya sama yang di opening ya oke dimana si George itu lagi gini-gini ada rider-ridernya gitu jadi ini sama banget ketika kita lihat di Beyond Generation ini jadi kayak main game gitu sih yang Anda lihat ya dimana kita itu bisa milih-milih rider yang mau dipakai nah untuk yang pertama dipakai ada kesinambungannya nih kayaknya ya jadi Tomang itu kan jadi si Axel ya jadi sama-sama merah dan pake pedang mungkin ya terus juga ada si Daiji pake kamerader knight ya itu udah terjawab banget karena sama-sama kelalawar dimana dia juga pake bad pie stamp sebelum jadi kamerader life atau evil ya terus juga Rintaro jadi blade ini juga lebih gak usah ditanya Pak karena namanya itu mirip ya jadi blades cuma tanpa S ngerti lah ya itu helm blade-nya juga Anda lihat makin kuning aja Pak ya jadi lebih kuning daripada yang keluar di Zio kemarin aja banyak banget yang komen gun itu kok helm blade-nya kuning banget Pak itu pake jack foam bukan Pak itu emang menguning aja gitu ya karena udah terlalu kelamaan disimpen ya nah disini lebih kuning lagi nah ini baru pake jack mungkin bercanda ya terus juga ada Yuri jadi Haipa Muteki ya ini karena sama-sama berkilap ya kincelong-kincelong ya kan dia itu cahaya jadi cocok aja gitu pake Muteki terus Sakura jadi Valkyrie ya ya ini sih kayaknya sama-sama female rider dan juga third rider di serialnya masing-masing terus Vice itu jadi Black RX ini apa gitu ya coba ada yang tau kesinambungannya atau random aja gitu ya jadi agak lucu aja liat Black RX yang biasanya sangar gitu ya jadi cenggesan begitu Pak ya Kotaro Minami juga menangis pasti liatnya ya nah selain rider-rider ini mereka juga berubah ke berbagai macam rider ya macam Forze Skyrider Agito juga ada terus juga ada Nadeshiko ada Woz ada Ichigo ada Kuga ya bahkan ada sampai ke Zero One juga kan ada juga kan BTS-nya dimana mereka itu dikasih bunga yang menandakan mereka itu beres shooting pas aktor-aktornya ini pake suit-nya ini jadi ketika kalian lihat sekuens perubahannya yang mereka pake sistem clone rider ini ini tuh beneran pake suit-nya si aktornya si Tomang tuh beneran pake kostumnya Axel dan aktor-aktor lainnya kayak gitu ya terus juga Deadman hadir disini dan masih trio ya Ahulera Hurio dan juga Orteca memang agak kurang jelas juga kehadiran mereka disini walaupun dalam rangka membantu Diablo ya tapi melihat Ahulera yang sekarang dibanding dengan yang di movie ini ya berarti so far yang sekarang udah join weekend gitu ya apalagi yang sebelum join weekend juga ya kita boleh lah kesinambungan sama Aguilera yang pas Thundergall lah ya oke disini menurut Anda lumayan mencekam ya si Ahuleranya ya walaupun powerless ya alias gak bisa apa-apa gak ada kekuatan apa-apa gak ada ability apa-apa tapi presensinya tuh lumayan dapet loh si Ahulera ini gitu ya sebagai Big Boss ya Deadman jadi kehadiran Kamerader Senturi yang punya peran penting di movie ini juga oke dimana dia itu kan katanya kunci untuk mengalahkan si Diablo ini jadi dari bentuk dan visual juga Ana cukup suka dengan si Kamerader Senturi ini jadi itu perpaduan lawas dan modernnya dapet beltnya juga cuman ngomongnya gitu doang jadi ya mau ngapa lagi gitu ya justru keren disitu ya ini salah satu bentuk Kamerader yang diharapkan di masa depan sih menurut Anda jadi gak melulu mewah banget dan juga terlalu robotik ya jadi kayak Senturi juga cukup oke ya perpaduan lawas dan modernnya itu dapet oke lah buat Kamerader Senturi dan Ana jamin ya pasti pada ngakak yang Kenzan sama si Espada itu kerjasama di awal-awal movie ini itu di belakangnya ada patung batu pak pas Ana post di fanpage agar zaples langsung itu komennya emot batu semua luar biasa kalian jamin kalian ini juga nanti pasti ada komen emot batu ya terus juga ngomongin apa ya Neobata jadi Neobata itu didapatkan dari George masa depan dan dibawa ke tahun 2021 sama si Vice ini porsinya Edan menurut Anda ya sampai yang ngeberesin si Diablo itu aja si Neobata loh ya jadi mewakilkan Zero One juga nih kayaknya ya kan pada banyak berharap Zero One kok gak ada pengennya kan Rewa Trinity gitu ya yaudah diwakilkan aja sama si Neobata yang dipake sampai abis nih sampai ngabisin si Diablo juga cuman agak geli aja gitu ngeliat Neobata remix terus jadi gede macam gitu geli-geli gimana gitu ya nah menurut Anda kekurangan terbesar di movie ini adalah kualitas CGI yang masih terbilang buruk ya sangat buruk sih ya mungkin mengarah ke situ cuman Anda Birani bilang disini buruk banget kualitas CGI-nya ini padahal notabene-nya film layar lebar loh ya sekali lagi merayakan 50 tahun Kamer Rider gila sih ya ini padahal ya udah sempet absen di Zero One sama Sabernya copyed kan ya bukan alasan sih itu musiknya dengan jenjang waktu yang lumayan lama ya musiknya mereka bisa improvisasi sama juga kayak si superhero apa sih superhero Taisen ya itu itu kan maksudnya movie Taisen kan udah lama gitu ya gak tayang terus juga mereka mau memunculkan lagi dalam rangka Kamer Rider 50 tahun dan juga Sentai yang 45 tahun jadi jenjang waktunya itu lumayan lama loh terakhir tuh X8 sama Q-Ranger ya dan tayang lagi setelah si Saber sama si Zenkaiger tapi kualitas CGI-nya malah makin butut sama aja disini gak ada improvisasi sama sekali menurut Anda dari CGI-nya jadi gak usah bilang gak ada budget gimana itu udah alasan basi gak mungkin gak ada budget tuh karena Toei itu perusahaan yang sangat kaya coba di bagian mana yang kalian bilang butut banget CGI-nya di atas markas Phoenix kah pas yang ada berubah mereka semua berbaris itu menurut Anda agak jelek tapi menurut Anda ada lagi yang lebih jelek yaitu pas di markas utara yang di Sword of Logos astaga itu itu setnya ya mohon maaf itu kayak mau sitcom pak bahkan OVG aja lebih baik bahkan iklan obat sakit kepala aja masih lebih bending sakit mata di bagian situ kenapa harus pake green screen gitu ya kacau banget asli dan itu keliatan jomplang banget loh orang sama backgroundnya ya jadi set markas selatannya udah dihancurin kali ya udah beres Saber tamat ya Saber tamat kita hancurin aja udah beres ya udah gak ada lagi udah diganti pemandian CWC selalu aja ada soal ini yang jadi salah satu kekurangan kalau bahas movie Camerider pasti ya di CGI atau green screen udah pasti dan menurut Anda movie ini akan jadi salah satu movie Camerider yang berlalu begitu aja sih jadi gini nuh kita nonton ya udah gitu beres gitu ya jadi gak akan sampai terngyang-ngyang dan jadi buah bibir di fandom layaknya beberapa movie yang emang kicknya itu dapet anggaplah movie yang terakhir kita tonton apa ya Tree of Deep Scene itu karena memang out of the box ya kalau misalkan disamain sama Osi Anda gak berani ya karena gimana ya karena itu sih kontroversial itu terngyangnya karena kontroversial ngerti gak kita tuh gak percaya seorang pemeran utama tuh harus diakhiri hidupnya disitu cuman kalau ini yaudah gitu ya berlalu begitu aja udah beres nonton yaudah gitu lu gak akan sampai wah masih kebawa gitu excited-yout atau gimana udah gitu ya sesuai yang Anda bilang aja gitu di judul jelek enggak bagus juga enggak gitu ya tengah-tengah aja cukupnya walau plotnya cukup oke dan tetap ada jalurnya selama satu setengah jam film ini cuman beberapa eksekusinya juga menurut Anda sih terlihat kurang ya kurang dapet gitu ya kurang jadi walau porsi terbilang cukup pas juga ke beberapa karakter seperti yang Anda udah bahas di atas terlihat Iki ya itu terlalu main solo di movie ini banyak banget porsinya dia emang diwajarin gitu ya dia itu pemeran utamnya Revise sekarang dimana movie ini juga temanya Saber dan Revise cuman ya menurut Anda sih enggak sebanyak itu juga sih ini terlalu solo banget temen-temennya jadi Han Solo dia nanti jadi kurang dapet crossover pemeran utamanya yaitu si Iki dan juga si Toma jadi dia itu beresin masalah Rionosuke sama si Hideo ya atau anaknya itu ya anaknya si Rionosuke itu sendiri lawan Diablo juga sendiri kemana dah itu si Toma udah masih Rizky Galaxy ini ganggu ya karena terlalu lurus banget atau straight banget gitu ya keren sih keren ya si Iki ya kalau misalkan lagi terjepit lagi sekarat lagi mau lawan musuh dia keren gitu ya cuman ya begitu aja gitu jadi kalian rasakan sendirilah sampai episode Revise sejauh ini ya ada juga satu hal yang mungkin kalian lihat yang menurut Anne perpaduan antara dua hal yang sangat menonjol di serial masing-masing itu tetap dibawa di movie ini ini poin plus ya yaitu tema keluarga dari si Revise dan juga tema janji dari si Saber nah nyadar gak tuh temen-temen jadi permasalahan Rionosuke dan anaknya si Hideo sangat erat kaitannya dengan dua hal ini ya ini mah father-son issue lah ya jelas lah ya dan soal janji dimana mereka janji mau naik Shinkansen bareng dan juga janji-janji lainnya jadi gitu temen-temen ya masih mengangkat dan soal janji dan juga tema keluarganya itu dapet ya syukur banget dipikirkan soal itu jadi akhir movie ini ditutup dengan para kei Saber dan juga Revise yang membaur bersama di pemandian Shiawase jadi para cowok itu mandi bareng terus juga para cewek itu minum bareng dan aktivitas lainnya kenapa itu yang cewek-cewek gak mandi bareng aja dah ya Mama Yukimi Rekasindai Sakura Mechan ampun ada lagi yang ikonik yaitu credits ya temen-temen ini berani soal ini soal lagu ini juga pasti enak lah ya dan bikin adem yaitu promise yang dibawakan oleh The Eyes penyanyi yang sama atau grup yang sama yang menyanyikan lagu ini Live Devil yang keren pastinya di visualnya dimana ada para rider diperlihatkan layaknya model 3D gitu loh keren banget sih itu bukan kayak figur gimana ya cuman emang beneran kayak ya si ridernya gitu itu cakep parah sih menurutannya ya jadi ada dari Ichigo Nigo Lanjut Fitri segala macem sampe si Revise ya dan juga diselingi sama beberapa super foam ya jadi ini foamnya kadang-kadang random jadi gak cuman basic foamnya aja ya jadi super foam di Heisei macam ada kayak Kachidoki Rabbit-Rabbit terus juga ada Vice Axel gitu kan abangku juga ada ya ganteng banget tuh Agito Trinity juga ada tuh ya jadi untuk menutup video review ini ana bakal langsung aja lanjut ke scoring temen-temen ya jadi untuk scoring ana kasih berapa ya 7 aja lah ya 7 pas temen-temen ya untuk kamrader beyond generation gak lebih dan juga gak kurang ya sesuai judul bagus enggak jelek juga enggak syukur gak kasih angka 5 ya itu tengah-tengah banget ya cuman ya oke lah 7 ya sekali lagi jelek enggak bagus enggak tapi menghibur aja gitu jadi movie ini ya gitu menghibur aja sekali lagi ya sebatas itu aja gak sampai ngasih kesan yang sampai buat kita tuh terngiang setelahnya dan juga masih kebawa gitu ya yaudah guys itu dia akhirnya sudah di review movie untuk kamrader beyond generation terima kasih banyak ya yang sudah menunggu akhirnya review ini bisa up juga jadi setelah kalian menonton jangan lupa untuk ikut diskusi di kolom komentar bawah silahkan kalian kasih tau kesan-kesannya untuk di movie kamrader beyond generation ini momen-momen yang apa yang mungkin ngena di kalian juga dan juga poin plusnya juga boleh kekurangannya juga boleh silahkan temen-temen ya terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton jadi ditunggu untuk update-update-update untuk pusat selainnya jadi pasti dibahas tenang aja mohon kesabaran dan juga supportnya terima kasih sekali lagi temen-temen jangan lupa like, share, dan subscribe follow instagram anda di dan juga di ada tiktok dan akhir kata bye-bye guys sub indo by broth3rmax